Oke Bro kita mau ngecek mobil Daihatsu Grand Max minta sporing katanya buat jalan geol-geol Oke Bro kita mau cek dulu ini kita naikkan di hydraulic jack bro buat ngecek Oke kita dongrak di bagian tengah aspicolnya kayaknya kenceng si Bro cuman ini banyak kok agak gil-giil gitu Oke masih lumayan bagus rodanya enggak terlalu benjol sih kita cek roda belakang wah yo 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 Hey yang belakang ini beropaknya wileh banyak pelintir pencol kriyul 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 lagi ini penyakitnya buat jalan mobilnya ngegel-ngegel leles tanan oke yang sebelah sini bagus itu permatanya ada di yang sebelah roda belakang sebelah kiri bencol jadi buat jalan kriyul 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 gitu ya bro ya ini di sporing sampai kayak apa ya nggak bakal jadi harus banyak diganti dulu nah ini ini ada ban serapnya penting ganti banyak aja udah sempit bro kita langsung aja ganti banyak pakai ban serapnya oke ini yang bencol buat serap aja ya buat darurat aja kita pasang ban serapnya ini masih lumayan bagus udah digantung orang 165 enggak bodoh Pak nggak sama miring nanti bantuan mobilnya belakang enggak bodoh ini 175 ternyata ban serapnya tidak sama ukurannya ini oke lah ini tinggal dikatip bannya ini udah beres masalahnya yang hanya tipe nih bro kalau mobil banyak bencolnya pasti buat jalan rasa gerinjul kriyul 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 gitu kalau di depan dia terasa di setir juga ya biasanya setirnya ikut goyang gitu karena di belakang cuman goncangannya aja yang terasa oke bro cukup sekian semoga bermanfaat ini banyaknya kan yang 175 ternyata yang belakang kiri pasal yang serapnya nggak sama ini yang serapnya 165